Pemirsa kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar, apalagi jika data pribadi tersebut digunakan untuk tujuan kejahatan. Lantas bagaimana cara melindungi data pribadi agar tidak dimanfaatkan untuk aksi kriminal? Berikut liputan Tim Delik RCTI. Kebocoran data pribadi seolah menjadi salah satu konsekuensi dari kemajuan teknologi saat ini. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya kebocoran data pribadi. Sehingga tingkat kehati-hatian dalam menjaga data pribadi masih minim. Di mana hal ini dimanfaatkan oknum tersebut untuk melakukan kejahatan. Misalkan data-data yang dicuri tadi dimanfaatkan untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan misalkan penipuan, kemudian investasi bodoh. Misalkan data-data dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pemilu dan seterusnya. Dan ini banyak itu. Nanti akan marah itu di tahun-tahun 2023, akhir-akhir 2023, bahkan menjelang 2024. Mirisnya lagi, kebocoran data pribadi masyarakat juga banyak terjadi di instansi pemerintahan. Data yang dihimpun Tim Delik sepanjang 2022 terjadi 10 kasus kebocoran data di Indonesia. Di mana lima di antaranya yakni kasus bocornya data pelanggan PLN, kasus kebocoran data KPU, kasus kebocoran data peduli lindungi yang sekarang bernama Satu Sehat, kasus kebocoran data Mai Pertamina, dan kasus bocornya data Polri. Sementara pada awal hingga pertengahan 2023, tercatat ada empat kasus kebocoran data pribadi masyarakat, dua di antaranya kasus kebocoran data pribadi Duk Capil, dan kasus kebocoran data paspor. Terkait kasus dugaan bocornya data pribadi masyarakat oleh sejumlah instansi, pemerintah pun diminta tegas untuk menindak penyedia layanan jika terbukti lalai hingga mengakibatkan kebocoran data pribadi masyarakat. Kalau kita sudah menyerahkan kepada satu lembaga dengan benar, ke bank, ke lembaga peminjaman, ke lembaga pemerintahan, ke lembaga pendidikan, itu kita sebagai pengguna sudah tidak bisa ngapain apa-apa lagi, justru di situ kita harapkan peran pemerintah untuk meregulasi, untuk memaksa lembaga-lembaga itu untuk menjaga kerasaian kita, dan menghukum lembaga-lembaga yang tidak memberi saksi untuk lembaga-lembaga yang tidak menjalankan dengan baik. Kebocoran data pribadi yang terjadi pada instansi pemerintahan dinilai dapat merugikan nama baik ke lembaga itu sendiri. Hal ini dapat juga memberikan presiden buruk terkait lemahnya keamanan cyber pemerintah. Melihat seringnya terjadi kebocoran data pribadi, pemerintah juga diminta untuk lebih serius menerapkan hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Kalau regulasi sudah diatur dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022 itu, tetapi siapa yang bertanggung jawab ini masih tumpang tindih, artinya terkait dengan tata kelola, terkait data kependudukan ada kemendagri, tapi terkait dengan data-data yang lain, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya melihat belum ada pihak yang diberikan kewenangan penuh untuk mengelola data pribadi masyarakat itu. Diketahui data pribadi sifatnya sangat penting dan menyangkut kerahasiaan seseorang. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi seseorang tidak boleh main-main. Sebab penyalahgunaan data pribadi akan membuka peluang kejahatan serius. Karena itu, lemahnya sistem keamanan situs-situs perusahaan hingga instansi pemerintah justru membuka peluang para peretas atau hacker untuk membobol data pribadi masyarakat. Imbasnya tidak hanya kerugian secara material, tapi juga dapat mengganggu stabilitas nasional. Makanya siapa yang bertanggung jawab ini, negara harus menentukan. Apalagi jelang tahun-tahun politik ya, kalau ini kemudian bocor, kemudian diretas yang akhirnya merubah pemenang pemilu misalnya, seperti itu dampaknya sangat besar, yang artinya akan mengganggu stabilitas politik kita. Selain itu, masyarakat sebagai pemilik data juga harus meningkatkan kewaspadaan agar data pribadi dapat terjaga dan tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya dengan meningkatkan literasi digital dan juga bijak dalam berselancar di dunia maya. Jangan sampai berlebihan dalam membagikan data pribadi seperti detail identitas diri, keluarga, dan tidak sembarangan membuka situs ataupun aplikasi yang mencurigakan. Tapi misalkan juga data yang lain paling penting salah satunya misalnya ibu kandung. Itu juga paling tidak tuh jangan disebar ke siapapun yang memang kita katakanlah lembaga survei dan sebagainya, itu jangan terlalu dibuka gitu ya. Kalau bisa tuh punya privacy number untuk hal-hal yang penting kayak mobile banking, disukcapil yang memang katakan pemerintah yang mau nomor gitu ya. Tapi itu tidak diberikan kepada lembaga-lembaga yang memang, ya maaf misalkan lembaga kredit yang memang ini penawaran dari apa gitu ya, apa namanya, macam advertising gitu ya. Itu menurut saya itu yang perlu dijaga. Bagaimanapun pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi warga negaranya, termasuk perlindungan atas hak privasi seperti data pribadi. Namun aturan terkait perlindungan data pribadi nyatanya belum maksimal diperlakukan. Karena itu, keamanan data pribadi juga menjadi tanggung jawab masing-masing individu.